Kampanye tersebut dilaksanakan di lapangan KONI Manado, Kecamatan Sariokota, Manado, Sulawesi Utara. Acara tersebut dihadiri calon Presiden Ganjar Pranowo, didampingi Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa Bersama Istri, Bendahara Umum PDIP Oli Dondokambe, Bendahara DPD Sulut Andrew Amo beserta Istri, Ketua Hanura Sulut Reynol Tuwisan, calon-calon legislatif sesulut, dan pengurus lainnya. Bukan itu saja kampanye tersebut dimeriahkan grup musik papan atas Indonesia yaitu Sleng dan Oncemekel. Terlihat jelas pendukung Ganjar Pranowo, padati lapangan besar KONI Manado, bukan itu saja, bahkan di luar lapangan KONI, masih banyak pendukung dan menyaksikan dari jarak jauh. Terlihat jelas Bendahara DPD Sulut Andrew Amo duduk sejajar dengan Capres Ganjar Pranowo bersama Bendahara Umum PDIP Perjuangan Oli Dondokambe dan Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa. Saat Ganjar Pranowo orasi politik, terlihat jelas para pendukung, sangat antusias melihat calon presiden mereka berdiri di hadapan pendukung masyarakat Sulawesi Utara. Ganjar mengatakan, jika terpilih nanti menjadi presiden dan Prof. Mahfud MD sebagai wakil presiden, akan konsisten mengawal pemerintahan yang bebas dari KKN. Dan kami ingin pemerintahan yang bersih anti korupsi, kolusi dan nepotisme, dan pemerintah yang melayani masyarakat dengan gampang diakses. Begitu juga saat grup musik papan atas yaitu Sleng, bernyanyi bersama dengan Ganjar Pranowo, Bendahara DPD-PDI Perjuangan Sulut Andre Amo bergoyang gembira bersama kader partai lainnya. Berikut cuplikannya. Salam dari Pak Mahfud. Pak Mahfud adalah pejabat negara di antara seluruh calon yang hari ini sedang berkontestasi. Dan Pak Mahfudlah satu-satunya yang berani mengundurkan diri. Karena beliau punya etika, punya integritas, dan beliau khawatir. Beliau akan dituduh memanfaatkan jabatan dan itu tidak dilakukan. Itulah bangunan moralitas yang kita tunjukkan kepada publik. Bahwa kita orang berintegritas, bahwa kita anti korupsi, kita anti korupsi, dan kita anti nepotisme. Setuju? Mari Bapak-Ibu, kita selamatkan demokrasi bersama-sama. Mari Bapak-Ibu, kita tunjukkan suara kita kepada publik. Cara yang paling baik melawan kesuliman dalam politik ini adalah Tentukan nanti di tanggal 14 Februari, bahwa kita pilih nomor Nomor berapa? Nomor berapa? Tiga! Ibu Bapak, hari ini saya merasa bergetar di Menado. Saya merasakan aura kemenangan dari Menado. Saya berpesan pada tiga hal yang selalu saya sampaikan kepada seluruh kawan-kawan pendukung. Yang pertama, temulah rakyat. Karena kekuatan kita adalah bersama rakyat. Temulah mereka. Dengarkan dengan baik-baik apa keluhan mereka seperti yang ada di video tadi. Catat dengan baik dan berikan kepada kami. Agar kami selalu mengingat ketika amanah itu diberikan kepada Ganjar Mahfud, biar si Ganjar dan si Mahfud tidak pernah lupa pada rakyatnya. Yang berikutnya, setelah Anda bertemu dan setelah Anda mendengarkan suara rakyat, terakhir, ajaklah mereka nyoblos, latihan nyoblos. Kenapa penting latihan nyoblos? Maka kita akan terbiasa untuk tahu. Karena di antara pasangan tiga yang ada itu, yang rambutnya original, yang rambutnya original satu. Dan tentu ekspresi ini, Ibu Bapak tunjukkan di Manado ini dengan totalitas. Saya ingin mengajak saudara kita untuk naik. Batanya ditulusi basmi korupsi. Dia mengekspresi... Chandra Mateos melaporkan dari kota Manado, Sulawesi Utara.